Hai guys, ini kebetulan baru pulang belanja nih Hai dadadadak, ponakan kau yang cantik Pulang belanja guys Habis ini kita mau masak nih Taukah udah kelamparan Masak yang praktis Yang ekonomis Oke guys, ikuti aku memasak Oke, stay tune Sudah matang Penampakannya begini guys nih Rasanya sangat-sangat spesial Dan istimewa Buat aku guys, pakai nasi anget Ini guys, bahan-bahannya yang sudah aku siapin Disini udah aku siapin ini Berawan simeci mushroom nih Sudah aku cuci bersih Kemudian ada kerupuk kulit sapi Ini baru loh guys Mesirnya banget Dimakan juga mas Enak kan Enak banget Hai guys Mukbang ini Kerupuk kulit sapi Kemudian Ada setengah buah bawang bombay Ada 6 siung bawang putih Kemudian rawit merah Kira-kira 7 sampai 8 Tergantung selera ya pun Jika ingin pedas Tinggal ditambahin lagi Dan disini bumbunya tentu saja Ada kaldu ayam Ada minyak wijen Oh, jatuh deh Sauri saus teriaki Dan kemudian gula pasir Oke guys Kita mulai memasak Oke, ikuti cara memasaknya Aku akan merebus mushroomnya dulu Biar tidak bau Biar tidak bau langu Sebentar saja guys Dan Tunggu airnya mendidih Bumbu-bumbu yang sudah aku Iris-iris ini guys Tindang goreng Ini cabai rawitnya tidak aku Iris Aku mau masukin gini saja Takutnya Anak-anak tidak suka pedas Oke guys Buat orang tua kita Kalau bahasa Sunda Kalau bahasa Sunda Tinggal dicetrok 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 saja Oke deh Kita langsung eksekusi Sudah mendidih guys Kita masukkan mushroomnya Kita rebus dulu sebentar saja Tidak usah lama-lama guys Biar tidak bau langu Dan biar tidak cepat pasir guys Biar tidak bau langu Sebentar Nih, sekarang ini guys Kita matikan apinya Dan kemudian kita angkat mushroomnya Kira usah lama-lama ya guys Sebentar saja Kemudian kita simpan dulu Kira-kira 3 sendok makan aja ya guys Bisa banyak-banyak Masukkan bawang kipir Kita goreng seperti biar kaget Sampai harum Sekarang kita masukkan bawang bombaynya Aduk Aduk sampai lain Sampai wangi jahit Masukkan cabainya Ngawisnya Kulut-kulut Sampai jahit Kemudian kita kasih air sedikit aja Bisa banyak-banyak air Nah, gitu aja Biar sebentar Kemudian kita masukkan nih Kulut-kulutnya Biar kan dia Sampai menciup Kemudian masukkan Minyak wijennya Kira-kira 1 sendok makan aja ya guys Bikin aja Nah, kemudian Saus teriakinya Kira-kira 2-3 sendok Untuk makan guys Kemudian Dikasih Kaldu Kira-kira Sampai sendok makan Atau menurut Kira-kira aja ya guys Dikit aja Dikit gula Dikit gula Dikit-dikit Sampai terakhir Nih guys Mushroomnya masuk Duh Enak-enak Keliatan yang gajeng Bikin Enak banget Dikit-dikit lagi Enak banget guys Nggak bisa diem lagi Kameranya Sudah matang Sudah matang nih Kita matikan apinya Kemudian kita angkat guys Mantap banget Tuh Manis-manis Tegas Kuri Coba Lihat Gajeng-gajeng Nah Uh Gajeng-gajeng